Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rian Farah Ardhanu Ingin mengerjakan tugas 4 Auto guard mengambar 2 dimensi Langsung saja Kita ke Videonya Sini kita bikin dulu Lingkaran Diameternya itu 76 Jadi kita mau bikin itu Dari belakang ke depan ya Terus kita lanjut lagi Bikin lingkaran lagi Ini yang lingkaran kedua Terus kita bikin Pakaian diameter Atas itu dia 8 Terus kita Rai Biar dia menjadi banyak Seperti ini ya Kita pilih yang polar Terus kita pilih yang lebih tengah Nah Aduh dia Jadi 8 Terus selanjutnya Kita Membikin Lingkaran yang Pus-putus itu Yang 36 ya 36 Terus Kita ganti lagi Garisnya Kita bikin Lingkaran lagi 20 Terus Kita bikin yang depannya ini 26 Nah Nah yang ini itu Kita bikin 32 Karena dia Ada Ditambah 3 ya Kalau pakai R Ditambah 3 Kalau pakai Diameter Ditambah 32 Di 3 Tambah 36 26 Tambah 32 Terus Kita Kita bikin Garis keatas Terus kita bikin lingkaran lagi 10 Karena dia itu ada 2 lingkaran diameter 10 Kita bikin 10 Terus kita bikin lagi lingkaran disini Semuanya kita ikutin aja ya Yang ini kita trim-trimin Trim-trimin aja ya Terus ini Langsung aja kita deliver cepat Habis itu Kita mau bikin Lingkaran menggunakan radius nih Yang pinggirnya itu ya R25 Buat Bagai-bagai atlangannya gitu Masih Tanda dulu Lantai kita bikin Nah disitu Terus kita Bikin Garis Kita ketik tangan dulu Biar Kita itu Menyatu sama ujung-ujungnya Nah ini juga kita Ketik tangan Nah udah Menyatu Baru Kita Bikin lagi Sebelah Kanannya Ketik tangan Dimana tadi garisnya Lingkarannya Nah yang itu Kita ketik Tangan lagi Langsung aja Klik Nah Udah gitu Baru kita Trim Terus yang ini Kita hapus dulu aja Tadi cuma buat Ngingetin Lingkaran yang mana Karena banyak banget Lingkarannya Terus Kita Mirror Sama ya Di yang bawah itu ya Kita mirror Nah Terus kita Trim lagi Yang lingkaran R25 itu Karena kita Butuhnya Cuman Penjirannya aja Terus Kita Bikin Bikin yang Nah kita Ini mau Bikin Lingkarannya Ini kan Ada yang Terus Sama yang Enggak Ada yang Kelihatan Sama yang Enggak Kita mau Bikin Yang Kelihatan Mana Yang Kelihatan Mana Caranya Kita Bikin Garis Dulu Kayak Gini Kita Tentuin Titik-titiknya Kita Mirror Aja Ini Kita Mirror Biar Cepet Terus Ini Kita Apus Caranya Ray Itu Masih Gabungan Kita Bikin Lingkaran Lagi Tadi Itu Lingkaran Demeter Yang Itu Oh Yang Ini Kita Ganti Dulu Jadi Ganti Seputus Seputus Karena Itu Bisa Kelihatan Ketupan Sama Yang Bagian Depan Ketik 8 Ini Kita Ubah Dulu Baru Dulu 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 Seputus Seputus Ya Bikin Segini Apa Kurang Kita Ganjel Lagi Gak Mungkin Segini Cukup Oke Baru Kita Copy Aja Biar Cepet Gak Bikin Misalnya Lagi Copy Di Garis Begisnya Itu Ya Nah Abis Itu Nah Ini Ada Yang Kelihatan Sama Yang Gak Kelihatan Yang Kena Ketutupan Garis Itu Gak Kelihatan Ya Jadi Kita Kita Potong Dulu Aja Yang Kelihatan Nah Ini Gitu Lupa Kita Potong Terus Kita Bikin Lengkaran Lagi Garis Yang Punya Yang Lalu Seputus Setelah Panah Kita Tentu Lagi Sama Yang Lagi Nanti Bakal Begitu Ya Jadi Kita Hapus Dulu Garis Yang Seputus Kelihatan Itu Terus Kita Bikin Lengkaran Baru Terus Kita Hapus Ini Videonya Bakal Dicepetin Aji Ya Soalnya Ini Semua Caranya Sama Dicepetin 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 ringan yang ini terus yang garis ini kita hapus lagi karena udah tidak terpakai ya terus kita mau bikin tampak sampingnya ini kita bikin sama nama garis yang paling ujung ini ya itu dia lebaran itu 12 main nah terus menghubungnya ini kita bikin ya udah itu samain sama ya udah 18 kanan 48 ini juga disamain bikin 36 kita tinggal hubungin aja itu kita bikin sisi sebelahnya itu yang kalau sebanyak kita sama nama ini terus tariknya bawah sama lagi sama yang ini dia itu tebalnya 10 terus kita tinggal sambungin aja habis itu tinggal kita bikin tampak dan bagian yang tidak tidak terlihat maksudnya ini lingkaran-lingkaran ini kan dari tampak samping itu tidak terlihat jadi kita bikin nanti juga bakal kita ganti garisnya jadi seputus-seputus kita cek dulu nih nah benar 10 terus kita mirror biar cepet terus bagian yang disininya juga kita bikin mungkin bakal kita seputus-seputin aja ya guys bikin bagian dalamnya juga yang 26 itu panjangnya itu udah 25 ya kanan sebelumnya kita bikin yang ini diikutin aja kita ambil garis dari tengah jadi 13 terus ke kanan itu 25 tadi sebawahnya itu 26 kita sambungin ke sebelah kiri terus yang bagian disininya 10 kita mentokin terus yang bawahnya juga 10 kita mentokin terus kita bikin garis yang di sini nih 3 untuknya bawah terus ke kiri juga tiga ini bisa kita langsung mirror aja bercepat terus kita bikin ke sudut-sudutnya garis ke sudut-sudutnya kita mirror lagi baru kita trim ini kita trim ini juga kita trim sama yang liat ini di trim ini juga di trim terus terus ini kita ganti ke garis putus-putus dan ini juga kita ganti ini sama yang liat ini terhenti ke garis putus-putus kita ubah perannya biar lebih terlihat pun seputus habis itu kita fillet disini fillet itu R2 ya kita fillet bagian yang ini sama yang ini kita fillet-fillet aja terus kita mau bikin yang tampak atasnya kita tarik dari yang lingkaran yang ini yang tadi terus ke atas itu 12 kita bikin garis putus-putusnya disini nanti kita bikin garis putus-putusnya nanti properties dan terlagi ukurannya terus yang ini kita copy aja nih yang bikin ini nih langsung kita copy buat kita pindahin ke tampak atas yang karena dia tuh mirip kita balik dulu di kebawah terus kita move kita ambil di tengah kita paskin di tengah terus kita move lagi kita ambil yang disini terus kita potong aja ini karena ada di gambar itu ada potongannya ya kita potong bagian tersebut nanti kita tampak yang lain juga kita potong juga kita trim ini yang sebelah kanannya kita trim bagian ini juga kita trim terus ini 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 kita trim ini juga kita trim nanti karena kita bakal ganti ke ringkaran yang gak putus-putus ini tadi dimeter 36 terus yang bagian sini kita trim biar putus-putus lagi ya terus baru kita kasih arsiran ini kasih arsiran terus bagian disini juga bakal kita potong kita ambil dari tengah ketemu titik tengah lagi terus kita habisin ke kiri habis itu ini bisa kita trim kita ganti garisnya jadi garis nyambung nggak kita coba lagi guys biar cepet ikutin lagi sahabat disitu yang garis ini kita ganti menjadi garis biasa aja karena dia wujud bakal jadi terlihat ya terus kita tinggal kasih heads bagian yang disini terus yang di udah ya disitu bagian atasnya juga kita potong juga kita ambil dari titik tengah ini kita habisin ke kanan terus sama kayak tadi kita ganti dulu garisnya jadi garis nyambung terus yang ini garisnya misalnya kita hapus aja kita ganti yang ini jadi oh ini gak diapus ya terus kita tinggal kasih persiran aja ini kita kasih persiran nah kalau begini tandanya gambaran pertama sudah jadi langsung kita mau lanjut ke gambaran kedua langsung aja di gambaran yang kedua ini juga kita mau bikin dua dimensi ya langsung aja kita mau pertama kita mau bikin garisnya dulu nih itu ada dari sebelah kiri ya 20 bikin dulu ke bawah 20 terus ke kanannya itu oh ini kita ganti기 kiri jula para ganti jadi ganti 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 aja baru kita bikin lagi nihih waktu 20 ke bawah terus ke kanannya itu 106 ke bawahnya lagi itu 32 ya set di gambar sebelah kiri tuh tes ke kanannya itu baru-baru kita sambungin aja nih nah terus ini kan ada filetannya 25 itu juga tampak ya kalau dari samping bikin 25 samain yang bagian bawahnya juga ada filetannya itu 14 bikin bawah 14 samain situ kita mau bikin ini nih ini kan dia timbul ya jadi samping itu kelihatan jadi kita bikin yaitu enam habis itu kita samain dulu terus kita mau bikinnya yang bagian sini dulu deh itu kan ada 12 sama lingkaran R12 ya itu yang ngecil itu diameter 12 karena seluruhannya itu 12 terus yang gendinya itu R12 jadi yang diameter kita pakai 6 ya ini ini kita dari samping 6 12 6 karena itu ini bikin yang kecil dulu terus yang gede itu dia 12 samain 6 terus ini nya 24 karena dia jari-jarinya 12 ini kalau diameter 24 terus yang ini kita panjangin aja ke atas terus kita mau bikin yang miringnya ini kita ambil garis dari sini kita ambil atas itu 52 ketik-ketik 52 dulu itu kita pencet tab langsung cat tab buat ngituin sudutnya sudah tetukan 45 sampai kuadran 2 jadi 35 sini juga jadi pencet tab 135 habis itu kita kita nah ini kan dia ada ringkarannya itu 22-32 jadi kita bikin aja eh kita bikin aja eh kita bikin di tengahnya ini kita tarik dulu 30 terus sudutnya juga 135 ya kita mencet tab itu kan buat membuat sudut habis itu habis itu kita nah ini kan dia ada ringkarannya itu 22-32 jadi kita bikin aja eh persegi panjang 22x32 itu tinggal kita miringin aja nih kita miringin aja nih jadi 45 derajat nah ini karena dia dikuadran 2 jadi 135 ya kalau kita muka aja pasin sama yang di tengah terus itu kalau udah jadi gini tinggal kita trim-trim aja nih yang nggak kepake-pakein ini trim-trim juga terus kita mau bikin lingkaran bagian bawah segitu tapi dari tamak samping ya itu kan karena karena dua kali diameter 12 jadi dia dua lingkaran itu sama diameternya 12 ini kita bikin dulu 6-6 kebawah kita klik disini terus 6 keatas sekarang tinggal kita kasih arsiran ya ini kita ganti dulu biar nggak terlalu rapet jaraknya oh iya yang bagian sini belum kita ganti ya garisnya jadi garis putus kita ganti dulu nih bagian ini sama garis yang ini sebenernya kita ganti di garis putus kita ganti agar lebih terlihat putus ya terus kalau udah begini udah jadi sekarang kita mau bikin tampak atasnya yaitu kan eh kita sejajarin dulu garisnya kita bikin sama yang ini terus yang ini nah garisnya sama yang ini ya jangan sampai ngunjung terus keatasnya itu 76 karena itu udah tadi 38 sama 38 itu jadi 76 terus kita samain sekarang kita mau bikin garis tengah dulu buat sebagai garis bantu ya abis itu kita mau bikin nih yang ini dia itu eh 10 kali 6 ya jadi kita bikin ke bawah dulu eh eh 20 kali 6 nah ini 20 udah jadi kayak gini abis itu kita bikin yang bagian sini tapi dari tampak atas ya jadi jaraknya itu eh 26 karena jadi kalau dari dari tengah itu 13 terus kita bikin yang pertama itu pakai jari-jari 6 terus yang kode juga jadi jari-jari 12 ini kita hapus terus tinggal kita mirror aja kita mirror baru ini kita sambung-sambungin aja nih garis-garisnya abis itu disini kita tim timin biar jadi seperti ini ya harus kita mau bikin bagian bagian yang miripnya itu ya miripnya 45 derajat kita bikin yang ada baratu tadi 44 kita sambung-sambung yang ini 44 terus kita mau bikin 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 ini dulu deh kita bikin dulu garis disini untoknya terus sama kita bikin ini dari situ-sambung yang bagian sini jangan akan ke potongnya gak terlihat terus kalau udah jadi begini kita mau bikin yang bikin 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 lingkaran bikin ini bikin ini bikin yang bikin yang bikin ini sebagai titik tengah dari bikin itu karena dia tadi jeniter lingkaran yaitu 12 jadi sama bikin ini terus kita mirror terus kita mirror aja Hai selanjutnya terus kita mau bikin bikin nah ini kan dia tadi itu tabungnya itu kan ada kita kedalam ya ada metode 22 kita samain aja nih sama yang ini leman ini nah yang itu kita bikin disitu kita ganti garisnya di garis Oh mungkin nanti aja deh tapi biar dulu terus yang lingkarannya ini atau elapsen kopi samain ke ujungnya itu baru kita ganti nih ke garis seterusnya di dalam jadi tidak tampak keganti ukurannya terus kita mau bikin yang tampak sampingnya langsung aja kita sejarin sama ini nah terus yang bukan itu 76 ada 38-30 tambah 38 guna sampai tadi yang tampak atas habis itu kita bikin yang tengahnya ini dengan 20 naik berarti dia kita bikinnya 10 ke kiri 10 ke kanan terus sekarang kita bikin filetnya R14 ya tapi lihat dulu yang disini terus itu kita mau bikin bikin lingkarannya ini lingkarannya dia betul 12 aja kita bikin diameternya ya guys ya di sini kan dia 44 jadi ke kiri itu 22 jadi ke kiri itu 22 bikin lingkaran yang itu dulu yang kita samain sama yang ini terus ke kanannya itu 44 kita mentokkan kebawah disitu kita bikin dan kendara lurus ya terus kita bikin bikin elix ya bikin yang elix disini kita klik lagi titik tengah terus kita sama ini sama yang atas terus kita bikin sejauh yang disitu ya terus kita bikin elix lagi terus kita samain sama yang bagian sini kita ketik 11 nah jadi terus kita tinggal trim yang disini nih kita trim-trimin habis itu kita bikin yang tampak belakangnya itu ya saya bikin tampak belakang dengan buku jaraknya 26 jadi kita bikin tadi tuh 13 dulu ke kiri terus ke atasnya itu enam sampingnya itu 12 juga nah nah ini kan dia ada 12-16 jadi tinggal kita ganti ke garis putus-putus kita akan pukarannya habis itu kita ganti lagi dulu kalau kurang putus-putus nah mungkin sini terus kita mau mirror karena dia ada dua yang kanan kiri terus kita bikin garis penghubungnya ini nah disini habis itu kita trim disini kalau udah terus ini lupa kita belum bikin garis putus-putusnya terus kita mau bikin filetannya disini ya liatannya itu R6 yang ini sama yang ini kita filet dua hilang nih pokoknya kita filet aja nih semuanya ya udah kita filet terus kita hubungin dulu nih garis yang hilang ini nih hubungin terus kita panjangin garis yang ini juga kita panjangin nah ini yang ini kita ganti dulu deh biar lebih kelihatan putus-putus terus ya udah jadi kayak gini kita bikin yang ini kedalamannya kita sama ini sama yang ini nah ini udah ini kita mirror terus kita mirror terus ini kita kopi pintarannya kita kopi terus yang ini kita ganti jadi dari seputus-putus terhadap tidak tampak nah kayak gini habis itu Hai kita mau yang nah ini udah jadi ya kalau udah kayak gimana jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol